Hai lakertan negara diku duwe pusoko sing akhir dipun waris kalian mojo pahit pusoko diku singurahono sing iso nandingi tekan sakniki Hai dan iku jenengane tumba baru klinteng tumba baru klinteng ikut tumba sing paling medeni terakhir senyek keenam ini pun kyageng mah manggir atau kyageng wonoboyo mungsuan kali panembahan seno pati dulu ditumbak tekan saat ini gitu ku pirang triliun rauh lalu anggar pusoko ini sing bernyawa nih kumah mati sampai sakniki pusoko nih mojo pahit andalahnya nge pusoko diku saat nomor sasegoro katanya itu itu mbak nigi kris nigi niku mati kabe soalnya nama pusoko diku duwe nuklir diteliti niku aktif digeleneng ujung tomba jadi nuklir aktif digeleneng ujung tomba tumba baru klinteng sebelum melanjutkan videonya jangan lupa tekan tombol like subscribe dan lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari saya pada video kali ini kita akan membahas tentang penelitian tomba baru klinteng oleh orang-orang dari luar negeri seterusnya saya merasa bangga sekali karena dari penelitian penelitian para ilmuwan dari luar negeri saya terutama merasa kagum dengan bunda pusaka tersebut mengapa karena dalam penelitian mereka mereka tidak sanggup menjelaskan secara detail tentang bagaimana empu-empu dahulu membuat sebuah pusaka yang sangat ampuh dan mengandung nuklir aktif dan sampai sekarang dan sampai sekarang penelitian tersebut pun masih terus berlanjut namun belum ada titik terang ataupun penjelasan secara gamblang tentang cara pembuatan pusaka tersebut merasa bangga merasa bangga pusaka tersebut benar-benar merupakan pusaka yang sangat berharga sekali serta penilai secara sangat tinggi bahkan peneliti asing pun tidak mampu menjelaskan secara detail pembuatan dari barang tersebut dari hasil penelitian tersebut hanya diketahui bahan pembuatan bahan pembuatan dari barang tersebut adalah kandungan dari 80% adalah meteorit ataupun batu meteor yang lain 20% dari kandungan bahan yang lain merupakan tosan aji atau besi banjah yang menarik di dalam bahan-bahan tersebut mengapa bisa terkandung nuklir aktif yang pada zaman dahulu belum ditemukan teknologi untuk nuklir tersebut itulah peneliti Jepang Amerika Belanda sampai bingung dan tidak mampu menjelaskan asal-usul teknologi nenek moyang kita tersebut itulah kehebatan nenek moyang kita ada seharusnya kita lebih menghargai dan menguri-uri budaya peningkalan nenek moyang kita ya cukup sekian lah video kali ini hanya sekedar menambah menambah wasam sejikit saja untuk itu terima kasih telah menonton video sehari kali ini jangan lupa klik like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum sampai jumpa di video berikutnya terima kasih 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 terima kasih